Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan penasihat Pikiran cergas dan semangat yang Berkebar-kebar untuk Melayani Tuhan, untuk memulai Renungan kita, mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Atas kebaikanmu, kena bersama dengan kami Khususnya pada pagi ini Sementara kami mendengar mempelajari Firman Tuhan, dalam nama Yesus kami seberdoa, amin Saudara-saudari Yang dikasih dalam Kristus, tajuk Renungan kita pagi ini ialah Tuhan saja sudah cukup Cukup yang bagaimana Firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 25 hingga 26 mengatakan Siapa gerangan ada padaku Di sorga selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini Di bumi, sekalipun dagingku Dan hatiku habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah Selama-lamanya Nah saudara bacaan kita hari ini Kita boleh baca dalam Mazmur pasal yang ke-73 Ini merupakan Mazmur dan pujian Asaf atas keadilan Dan kebaikan Tuhan Ilustrasi Pada mulanya Asaf juga bergumul Memahami maksud Tuhan Meskipun sudah mempertahankan Hati yang bersih Hidupnya malah lebih Menderita daripada Orang fasik Meskipun dia Pelayan Tuhan Dia tidak mengenal Peribadi Tuhan yang sesungguhnya Dia memiliki Pemahaman yang salah Tentang Tuhan Dia merasa cemburu Kepada orang fasik Yang hidup makmur Namun Tuhan kemudian Memberikan pemahaman Yang baru dan benar Kepadanya Yaitu bahawa Peribadi Tuhan Itu sendiri Lebih dari cukup Untuk memberi Sukacita Dan damai Dalam hidup Tuhan tetap Tuhan Dia tidak pernah berubah Baik dalam keadaan Yang menderita Mahupun Dalam keadaan Yang baik Saudara Bagaimana dengan Anda Kadang kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Hanya pada saat Keadaan kita Baik dan makmur Sahaja Tanpa kita sedar Kita memiliki Pemahaman yang salah Sehingga mudah Iri hati Terhadap orang lain Yang keadaannya Lebih baik Peribadi Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang dikaruniahkan Kepada kita Melebihi Segala berkat Dia memakai Pergumulan hidup Untuk memurnikan Iman kita Hingga kita Memiliki Pemahaman Yang benar Tentang Diri Tuhan Yesus Dengan terus Berpaut kepada Tuhan Kita boleh Menceritakan Segala pekerjaannya Sehingga orang lain Dapat melihat Tuhan yang baik Adil dan setia Melindungi Umat yang setia Itu sebabnya Pada pagi ini Mari kita Ingatkan diri kita Bahwa kita Sudah memiliki Segalanya Dalam Peribadi Tuhan Yesus Kristus Dan itu Lebih dari cukup Yang kita Perlukan Dalam hidup ini Yang penting Tetap setia Kepadanya Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih Kepada Tuhan Karena kita Mempunyai Tuhan Yang luar biasa Dia memberikan kita Kekuatan Kemampuan Untuk tetap Yakin Percaya Bahwa Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Sudah cukup Mengatasi Apapun Kemuskilan Dalam hidup Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan Memberkati kita Kita berdoa Bapak syurgawi Terima kasih Karena Menyedarkan kami Bahwa Tuhan Yang ada dalam hidup kami Sudah cukup Untuk Menjadi benteng Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus kami Seberdoa Amen